Hai Oke Halo semuanya welcome to meetup channel dan ya kali ini gua bakal coba mainkan game F1 2016 dan ya finally guys impian gua bisa terwujud juga ya guys gua bisa mainkan game F1 2016 kenapa i gua bilang ini adalah impian gua guys padahal gua bisa mainkan game F1 2022 gua bisa main game F1 2020 bahkan hampir semua game F1 mungkin bisa gua mainin ya guys tapi F1 2016 adalah salah satu game F1 yang bener-bener gua impikan dari dulu guys karena gua bener-bener tahu formulawan guys itu di tahun 2016 dimana di tahun itu juga sempat viral ya guys karena seada salah satu pembalap Indonesia yang bisa tembus kajang formulawan guys yaitu Rio Haryanto guys yang dimana dia membalap di tim Manoracing guys dan ya karena dulu bener-bener gua suka formulawan di tahun 2016 karena gua nggak punya PS nggak punya handphone gua nggak punya PC tapi temen gua punya PS3 guys dan dia dulu pernah ngajakin gua main iPhone 2014 tapi di tahun 2016 juga itu sendiri guys ada game iPhone 2016 gua bener-bener pengen main game iPhone 2016 tapi seperti yang kalian tahu ya guys game F1 2015 keatas itu udah eranya di game PS4 ya guys jadi ya gua nggak punya device-nya gitu gua pengen main dimana ya dan ya mungkin kali ini gua bakalan coba mewujudkan impian gua guys memainkan game iPhone 2016 tanpa basa-basi mungkin kita langsung quick race aja ya guys eh ya kita disini start new dulu aja untuk tracknya mungkin disini gua bakalan pakai track track apa ya guys eh mungkin gua bakalan pakai silverstone aja ya guys mana silverstone silverstone Inggris britain oke dan untuk mobilnya biar kalian ya sama-sama enak ya guys kita pakai Manoracing aja disini ada pembalap Indonesia ya guys Rio Haryanto Manoracing MRT langsung aja kita advance and ya ya presidennya disini kita kasih lima lep aja dan kita langsung masuk ke racenya guys Oke sekarang kita sudah di dalam starting gridnya dan ya kita disini di posisi paling terakhir ya guys ya tapi nggak papa karena di aslinya juga sebenarnya Rio Haryanto di posisi terakhir mulus ya guys tapi ya kita langsung race aja di depan kita ada sober dari Ericsson dan Felipe Naser dan five like watch and it's lights out and we go Oke nice start dari seorang Rio Haryanto berhasil meng-overtake Marcus Ericsson dan depan kita ada pascal wearline teammate kita dari Manor racing Oke hati-hati saja kita tadi damage ya guys Oke kita coba untuk switchback dari Marcus Ericsson kita coba inside dari sini Oke depan kita dari not Palmer Jolion Palmer Oke kita coba untuk mengejar yang ada di posisi 19 Oke kita konteks saja dengan sauber ya di belakang Oke untungnya di depan belum masih belum terlalu jauh jadinya kita masih ada kesempatan untuk meng-overtake satu-satu pembalap di depan Oke disini kita coba site Oh kita konteks sedikit tadi Oke hati-hati Oh nice Wow side by side dengan Jolion Palmer Oke hati-hati harus kita disini bisa overtake ya guys coba ambil insight apakah bisa Oke nice berhasil saja meng-overtake Palmer ya guys yang jadi pembalap Rino dan di depan kita ada pascal wearline teammate kita dan ya kalau di depan itu kalau misalnya timnya enggak terlalu bagus jadinya ya taingannya itu buat mengetahui siapa yang paling jago sebenarnya ya salah satunya dari timetnya sih guys jadinya ya kita coba untuk overtake pascal wearline Apakah bisa ya guys biar Ryo harian-hati bisa dianggap jago dan nice aja berhasil untuk mau overtake pascal wear konteks saja Oke nah apa terwala mencoba untuk wishback ya guys nice tapi untungnya kita bisa menswishback lagi Oke nice di depan kita ada Kevin Magnussen yang mencoba untuk defense dari kita all right nice kita masukin live kedua ya by the way grupa ngomong dan ya kita coba untuk menempel dengan Kevin Magnussen di depan Oke mencoba ngambil insight ah bandar sedikit lock up tadi nice tapi enggak apa-apa di depan kita ada UG TRS yang membalap di khas juga ya kalau nggak salah Oke di belakang Kevin Magnussen masih mencoba mengejar Oke kita coba defense dan berhasil saja kita kejar khas ya khas Oke kita kejar kita kejar kita kejar nice banget Oke let's go let's go let's go let's go kita coba kejar satu-satu pembalap di depan dan baru tadi kita di posisi ke-22 ya guys sekarang kita di posisi ke-16 itu nice banget buat seorang rioharyante dengan mobil Mano racing-nya ya dan tapi by the way guys mobil 2016 juga lumayan kencang-kencang sih ya walaupun begini-begini juga tapi yang bikin lucu itu dari Mano racing ya liverynya sih guys kalau di zaman dulu kan ada yang namanya Metro Mini ya guys itu tuh bener-bener mirip banget guys liverynya jadinya ya dulu juga pernah dijadiin Mim ya ini adalah Metro Mini deh Puan Oke kita kejar Wittles Wuh tadi kita keluar track ya Oke Kimi Raikone Fasor Set 135 Oke kita bisa mendapatkan berapa di sini Oh nggak kelihatan ah kita 137 Oke DRS enable tapi kita masih terlalu jauh dengan mobil di depan Oke tapi kita masih terlalu jauh ya guys dengan mobil di depan ini bener-bener susah banget dikendarainya guys mobil iPhone 2016 ini apalagi menggunakan manor ya guys Oke sedikit info ya guys gua mainin iPhone 2016 ini pakai mouse steering ya guys dan gua pakai traksi kontrol medium Wow kita dapat DRS guys nice banget Oke jadi kita masih ada kesempatan untuk mengejar khas di depan Wah ini struggling banget sih guys pakai mobil manor ini mobil depan juga kencang-kencang banget Oke let's go ah bener-bener susah banget Oke mungkin kita coba untuk pakai rich rich bensin gimana guys Oke tahu dulu ya jadi lagi di belokan susah banget Oke kita coba pakai rich aja nanti di lurusan ya guys kita pakai standar dulu fuel mixnya Oke hati-hati hati 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 Oke kita kejar GTRs kita pakai DRS let's go kita pakai rich bensinnya biar kencang mobilnya nice Oke sebalikin ke standar lagi nice kita berhasil meng-overtake GTRs ya nice banget guys meruasbar 134 tuh kencang banget sih gila guys mobil Mercedes nanti mungkin kita bakalan coba review juga ya guys mobil Mercedes W07 di tahun 2016 guys karena mobil W07 Mercedes juga merupakan salah satu mobil F1 yang paling dominan ya guys dalam sejarah F1 karena dari 21 atau 22 balapan guys gua denger-denger 19 balapan itu dimenangkan oleh Mercedes semua guys Wah itu bener-bener gila banget sih dominasinya ya Oke nanti mungkin kita bakalan bikin konten yang terpisah ya guys kali ini kita bakalan coba eh memaikkan game F1 2016 menggunakan rio harianto dulu ya Oke mungkin di sini kita nggak bakalan bisa dapat kemenangan ya guys karena ya terkendala karena mobil manornya sendiri loh Oke di depan kita ada Daniel ke piat menggunakan mobil Tororoso jadi ke piat ini di replace sama Max Verstappen guys yang awalnya piat itu balapan di Red Bull ya jadi balapan di Tororoso gitu guys Oke di sini pas sektor Oke nice ah berat banget belokannya understeer banget ini mobil manor ya Oke hati-hati hati-hati-hati wah kayaknya kita nggak bakalan bisa dapet di RS tapi mobil di belakang nggak bisa dapet di RS guys Oke kita pakai Ridge bensinnya Oke dia mencoba mengambil insight Oh kita konteks sedikit Oke kita balikin ke standar bensinnya let's go Wah gapnya jauh banget dengan mobil depan guys Oke hati-hati-hati let's go nice Oke kita kejar mobil depan guys tapi jauh banget loh ya kayaknya ini final lap ya guys kayaknya mungkin kita di sini bakalan puas sih pasti ke-15 ya guys karena gua lihat-lihat mobil depan jauh juga sih ya gapnya Oke hati-hati nice ah di sini gua jelek banget Oke nice wah kayaknya mobil belakang dapat DRS ya guys Oke kita pakai Ridge bensinnya Oke biarkan diambil outside dan kita switchback lagi Oh no 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 kena kena front wingnya dari mobil khas ya mobil belakang lebih teres Oke kita lari dari kejarannya kita pakai Ridge bensinnya biar kenceng ya guys karena ya kayaknya view kita juga masih banyak ya gua lihat-lihat Oke kita balikin lagi ke standar waduh juga terlalu pelan di sini downforce gua tambahin dulu biar beloknya enak ya Oke gua sini mainnya sambil ke setting-setting mobil Oke Oke disini hati-hati Oke downforce kita kecilin biar kenceng di lurusan mobilnya kita pakai Ridge bensinnya nice kita bisa sedikit lebih kenceng ya Oke Niko Rosberg win the race wah Niko Rosberg bener-bener dominan juga sih tahun 2016 ini guys karena kalau kalian tahu tahun 2016 ini yang bisa mematakan dominasinya Lewis Hamilton yaitu Niko Rosberg guys Niko Rosberg bisa mendapatkan juara dunia di tahun 2016 ini dan ya cekurplek cekurplek Rio Haryanto bisa mendapatkan posisi ke-15 guys dan ya nice effort buat Rio Haryanto naik 7 posisi ya guys yang awalnya di posisi kedua-dua bisa naik ke posisi ke-15 ya nggak heran sih guys kalau kalian main game iPhone 2016 tapi yang menang Mercedes mula apalagi Niko Rosberg ya bener-bener dominasinya banget nih tahun 2016 ini Mercedes gue jadi nggak sabar guys pengen coba mobil W07 ini dari Mercedes Oke nice nice Oke kita lihat animasi podiumnya ya posisi satu ada Mercedes posisi dua Daniel Ricciardo guys waktu masih di Red Bull dulu Daniel Ricciardo bener-bener jago banget pas masih di Red Bull ya sekarang di McLaren bener-bener keteteran banget ye oke nice job nice job nice job nice job ini keren banget seru banget guys game smartphone iPhone 2016 ini oke eh tetang terentet ternyek Oke guys eh ya finally kita menyelesaikan balapannya guys dari posisi kedua-dua dan ya kita jadi pas lepnya 137 337 ya guys ya ini normal banget karena ya pembalap lainnya juga rata-rata baseline segitu sih ya paling kencang juga paling Lewis Hamilton dan dan Niko Rosberg ya 134 guys damut gua feel dari game iPhone 2016 ini bener-bener agak mirip ya guys kayak game iPhone 2020 dan ya ya di bawah-bawahnya lah ini menurut gue mirip banget dan animasi-animasi juga ada beberapa yang mirip banget menurut gue guys dan so far not going ini gamenya seru banget ya guys dan ya thank you semuanya udah nonton video bisa-bisa jangan lupa di like comment and share juga video video ini jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya guys agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari gua guys dan badu ya thank you semuanya see you next video dan bye bye